Intro Keberadaan istri Irjen Ferdusambo Putri Candrawati saat Brigadir jadi eksekusi terungkap Polri menyebutkan Putri berada di lantai 3 di rumah dinas Irjen Ferdusambo Kompleks Polri Durian 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 Dikutip dari tribunews.com hal itu dibeberkan kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto Agus berujar Putri berada di lantai 3 rumah dinas saat berada E dan BlipKRR ditanya kesanggupan untuk menembak Brigadir J Fakta baru diungkapkan Agus ternyata sebelum itu Putri Candrawati mengiring Brigadir J ke lokasi kejadian Brigadir J diminta kesana bersama 3 tersangka yakni BlipKRR, Baradae, dan KM Tak berhenti disitu kabar reskrim mengungkapkan Putri ternyata juga diduga turut mengikuti skenario yang dibangun suaminya Ferdusambo setelah penembakan Bahkan Putri juga terlibat menjanjikan sejumlah uang kepada ketiga tersangka uang itu sebagai imbalan terkait rangkaian kematian Brigadir J Sebagai para informasi terkini Irwasumpolri Komjen Agung Budi Mariota menyatakan istri Irjen Ferdusambo Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J Hal ini ia sampaikan dalam jumpa pers di Bahreskrim Polri, Jakarta pada Jumat 9 Agustus kemarin Penetapan ini setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan mendalam termasuk alat bukti yang ada dan hasil dari gelar perkara Sehingga sekarang ada 5 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diantaranya Baradae, Irjen Ferdusambo, BlipKRR, KM, dan PC Sementara itu Direktur Tindak Pindana Umum Bahreskrim Polri, Brigjen Andirian J yang dimenerangkan Putri Candrawati terjerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta dan pemufakatan jahat Sama dengan suaminya Irjen Ferdusambo Putri terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!